Intro Perangkas Bos Timah Tamron Tamsil Disita Kejaksaan Agung atau Kejagung Setelah terlibat dugaan korupsi timah 271 triliun rupiah Isi berangkas itu sangat mencengangkan Lantaran berisi kepingan emas hingga uang cash ratusan miliar Tamron Tamsil merupakan official ownership CVVIP Tersangka korupsi timah ke-9 Ia juga seorang pengusaha kuat dari Koba, Bangka Tengah Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan kejagung Harta kekayaan Tamron saat disita pun disorot Lebih dari puluhan miliar uang cash disita Dalam bentuk rupiah, jutaan dolar Amerika, dan dolar Singapura Rinciannya uang bermata rupiah sebesar Rp83.835.196.000 Kemudian ada Rp443.400.000 Singapura Lalu Rp1.547.400.000 Amerika, dan Rp1.840.000 Australia Selain uang tunai ditemukan pula emas logam mulia Seberat 1.062 gram Selain Tamron, sang adik Tony Tamsil Juga ikut ditahan di lapas kelas 2A Pangkal Pinang sejak Kamis 25 Januari 2024 Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan Pihaknya tidak mengusuhkan bantuan sosial Atau Bansos El Niño Hal ini diungkapkan Risma saat dihadirkan dalam Sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 Di Mahkamah Konstitusi atau MK pada hari ini Jumat 5 April 2024 Ketua MK Suhartoyo awalnya bertanya kepada Menteri Sos Risma Apakah kementeriannya pernah mengajukan pengadaan Bansos El Niño Namun Risma mengatakan Pihaknya tidak berani mengusulkan Karena belum mengetahui keadaan keuangan negara Risma menjelaskan Bahwa usulan tersebut biasanya diadakan dalam rapat Lalu dalam rapat tersebut akan disepakati keputusan tertentu Sementara itu Menko Perekonomian Erlangga Hartarto Mengakui adanya arahan dari Presiden Jokowi Yang mengatakan Jokowi meminta keempat menterinya Untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya Erlangga mengklaim tidak ada arahan khusus dari Jokowi Terhadap keempat menterinya Mereka hanya diminta untuk memaparkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing Sebagaimana diketahui empat menteri kabinet Presiden Jokowi Dipanggil ke MK hari ini dalam sidang lanjutan Sengketa Pilpres 2024 Keempat menteri itu adalah Menteri Koordinator atau MENKO Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi MENKO Perekonomian Erlangga Hartarto Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini Dalam kesempatan ini mereka menyampaikan paparan awal Sebelum kemudian Majelis Hakim melontarkan beragam pertanyaan Namun hanya Majelis Hakim yang boleh bertanya kepada mereka Para pihak dalam sidang ini juga dilarang menyampaikan intrupsi Pada momen yang sama Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan Mahkamah tidak memanggil langsung Presiden Jokowi Ada pun alasannya karena dinilai tidak etis Memanggil Kepala Negara di sidang mahkamah Pasukan Pertahanan Israel atau IDF Telah memblokir sejumlah sinyal untuk navigasi Termasuk GPS Pada Kamis 4 April 2024 Pemblokiran ini diharapkan dapat melemahkan kemampuan Iran Jika seandainya meluncurkan serangan balas dendam terhadap Israel Dilansir dari Al-Mayadin sejumlah warga di Tel Aviv Melaporkan gangguan navigasi ketika mereka bergendara Aplikasi pada ponsel menunjukkan Bahwa posisi mereka sedang berada di Beirut, Lebanon Gangguan semacam ini sebelumnya telah banyak dilaporkan Di Israel Utara dan daerah dekat Gaza Namun sangat jarang terjadi di Israel Tengah Seperti Tel Aviv Dengan adanya gangguan navigasi ini Israel berharap dapat menghambat efektivitas rudal balistik Maupun drone musuh Sebelumnya pada Senin 1 April 2024 Israel menyerang gedung konsulat Iran yang terletak di Suriah Serangan ini menewaskan dua jenderal Iran Serta lima perwira militer lainnya Salah satu jenderal yang tewas adalah Mohamed Reza Zahedi Komandan pasukan Quds di Suriah dan Lebanon Kematiannya pun mengundang amarah dari pemerintah Iran dan militan Hezbollah Keduanya pun bersumpah akan membalas dendap Hingga Israel benar-benar menyesal Belakangan militer Israel telah meminta pasukan tempurnya yang cuti Untuk kembali bertugas Jika seandainya terjadi serangan mendadak Mereka sudah siap siaga Pemudik dari Bali tujuan Jawa via jalur laut Mulai meningkat mendekati puncak arus mudik Pada hari Kamis hingga Jumat tertanggal 4 hingga 5 April 2024 Jumlah penumpang di pelabuhan naik signifikan Dibanding hari-hari sebelumnya Data dari ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang menunjukkan Jumlah penumpang yang menyeberang ke Jawa hingga Kamis Tercatat 3.994 orang Mayoritas penumpang adalah pemudik yang menaiki kendaraan pribadi Baik sepeda motor maupun mobil Jumlah penumpang pada hari itu merupakan yang tertinggi Selama arus mudik tahun ini Diperkirakan jumlah penumpang masih akan bertambah Pada puncak arus mudik di hari Sabtu hingga Minggu Tertanggal 6 hingga 7 April 2024 Putra salah satu seorang pemudik baru bisa menyeberang ke Banyuwangi Setelah menempuh perjalanan berjam-jam menaiki sepeda motor dari Denpasar Ia yang hendak mudik ke Jember sengaja pulang pada Hamin 5 Lebaran Dan berharap perjalanan lebih lancar karena belum memasuki musim puncak arus mudik Kapolsek kawasan pelabuhan Tanjungwangi Ibtu Heru Selamet Haryanto mengatakan Kondisi jalur utama di Banyuwangi tergolong lenggang Tak ada kemacetan di simpul-simpul jalur utama Maka dari itu rekayasa lalu lintas juga belum diperlakukan Heru mengungkapkan Untuk kondisi penyeberangan di pelabuhan arus kedatangan pemudik dari Bali Cukup padat mendominasi Dan untuk arus ke arah Bali masih landai Sehingga membuat 4 kantong parkir yang disiapkan belum terpakai Selain itu kendaraan tujuan Bali pun masih leluasa menunggu jadwal penyeberangan Di area parkir pelabuhan Dan Tribuners, berikut kita simak bersama Wawancara dari seorang pemudik, Putra Mas, ini mudik dari mana? Dari Bali kan? Dari Bali, daerah mana? Denpasar Denpasar Tadi perjalanan lancar gak mas dari Denpasar ke sini? Ya lah, habis itu saya gak mencet bikin Gak mencet bikin Berapa jam tadi? Tadi sih berakhirnya jam Tiga subuh Tiga subuh Baru bisa masuk kapal yang berapa? Jam belapan Jam belapan Ini mau pulang kemana nih? Tiga subuh Masuk ke labuan? Masuk ke labuan macet ya tadi? Macet ya Berapa jam buat masuk ke kapal itu dari pintu masuk ke labuan? Adalah satu jam Satu jam Dalam sepekan terakhir Polisi menyita sedikitnya hampir 4.000 lebih petasan Dari dua titik berbeda Serta dua kuintal bubuk percon Penggerbekan pertama terjadi di rumah milik SR 41 tahun Warga desa Marta Jasah Kota Bangkalan pada 25 Maret 2024 Sekitar pukul 22 lewat 12 waktu Indonesia bagian Barat Barang bukti yang disita berupa 2.100 mercon Satu kardus kertas sumbu Tiga kardus selongsong Satu kardus kertas bungkus selongsong Satu setengah karung belerang Setengah karung bubuk mercon sereng Dan satu kuintal bubuk aluminium Tiga hari kemudian personil opsional Satres Krim Polres Bangkalan Melakukan penangkapan kepada seorang remaja pembeli mercon Berinisial MH, 19 tahun Warga kecamatan Kamal saat dirinya melintas jalan raya desa Pangpong kecamatan Labang Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Isman Jaya mengungkapkan Dari tangan MH pihaknya menyita barang bukti berupa satu bungkus serbuk berwarna silver Seberat sekitar setengah kilogram Beberapa jam kemudian Polisi juga melakukan penggerebekan di rumah pria berinisial AA 25 tahun warga desa Bulu kecamatan Kamal Dari penggerebekan itu Pihak kepolisian mengamankan barang bukti sebanyak 1.648 buah petasan setengah jadi Dua buah karung berisikan serbuk berwarna hitam Masing-masing sebanyak setengah karung Selanjutnya Sembilan bungkus serbuk berwarna silver dengan berat masing-masing 1 kilogram 157 buah gulungan kertas bungkus petasan ukuran sedang 515 buah gulungan kertas bungkus petasan ukuran kecil Hingga beberapa peralatan untuk memproduksi petasan Seperti batang besi dan kayu untuk memadatkan pembuatan mercon Febri menjelaskan Rahsia terhadap bahan peledak dalam hal ini mercon Tidak hanya dilakukan di dua tempat itu Namun juga di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan Dengan adanya rahsia tersebut Ia berharap bisa memberikan rasa nyaman dan aman Kepada masyarakat menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri Dan Tribuners Berikut kita simak bersama Wawancara dari Kapol Resk Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya Menjelang Lebaran ini Kita akan melaksanakan razia-razia petasan Khususnya petasan ya Yang ada di Kabupaten Bangkalan Himbauannya ya untuk masyarakat terkait petasan Himbauannya kalau petasan kan tidak boleh ya Tapi kalau kembang api kan masih diperbolehkan Karena memang ada aturan yang kalau petasan Memang sesuai dengan undang-undang darurat memang tidak bisa Dan ada berapa kilo yang diamankan Dan? Tadi? Iya Kurang lebih dua kuintal Dua kuintal Tadi sudah kami musnahkan juga dengan teman-teman dari Kegana Kolda Jatim Dari berapa lokasi? Itu Dua Dua lokasi Wilayah Bangkalan semua Tiga desa kayaknya Semuanya total Yang paling besar itu Tapi kan kita operasinya untuk 17 kecamatan 18 kecamatan Puluhan awak bus menjalani tes urin yang diselenggarakan BNN Kabupaten Blitar Di terminal tipe A Patria Blitar pada Jumat 5 April 2024 Tes urin dilakukan untuk memastikan para awak bus bebas dari narkoba Selama pelaksanaan angkutan lebaran 2024 Kepala BNN Kabupaten Blitar AKBP Bagus Hari Cahyono mengatakan Ada 25 awak bus yang menjalani tes urin di terminal patria Hasilnya semuanya dinyatakan negatif Bagus menerangkan tes urin penting dilakukan untuk memastikan Para awak bus bebas dari penyalahkunaan narkoba Pasalnya penyalahkunaan narkoba oleh awak bus Beresiko terjadi kecelakaan lalu lintas Yang mengungkapkan BNN Kabupaten Blitar sudah tiga kali Menggelar tes urin kepada awak transportasi umum di masa angkutan lebaran Sebelumnya BNN menggelar tes urin untuk masinis dan kru kereta api di stasiun Blitar Hasil tes urin untuk masinis dan kru kereta api juga dinyatakan negatif semua Lalu pada Kamis 4 April BNN menggelar tes urin kepada awak bus di terminal kesamben Kabupaten Blitar BNN melakukan tes urin terhadap 25 awak bus di terminal kesamben Hasilnya ada satu awak bus yang dinyatakan positif ampetamin Satu awak bus tersebut menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Blitar Kepala terminal tipe A Patria Blitar Ferry Sugiharto mengatakan Semua awak bus yang menjalani tes urin di terminal Patria dinyatakan negatif dari penggunaan narkoba Dan tribunaris berikut kita simak bersama Mewancara dengan Kasat Lantas Polres Blitar Kota AKPM Taufik Nabila Kalau untuk kampung itu memang sudah potas siap hari lah Jadi tapi kalau pas itu tetap berbelakang Tiap hari ya? Tiap hari Tadi ada temuan mungkin lah? Sementara belum ada mbak Masih hasil dari cek urin dari BNN sama Mengecekan isu pasti yang masih berjalan Kalau untuk bis ini biasanya yang paling di cek itu apa sih? Yang pasti di cek itu remnya Kemudian absen-sennya buksi Kemudian absennya bitter Dan semua bisensi juga Jangan lelok tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia